Kembali di lintas Sanyus Malam, ratusan pelajar SD dan SMP Islam Terpadu Islahul Umah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, alami keracunan makanan dilarikan ke Rumah Sakit AR Bunda setelah diduga alami keracunan setelah memakan kue sus. Puluhan pelajar Islam Terpadu Islahul Umah dilarikan ke ruang UGD Rumah Sakit AR Bunda untuk mendapatkan perawatan karena mengalami keracunan makanan. Para pelajar ini mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap kue sus yang diberikan sekolah mereka. Dari puluhan siswa yang keracunan, 10 orang mengalami gejala berat menjalani perawatan intensif. Pasien ini mengalami randang saluran cernal. Kemungkinan, kemungkinan penyebabnya itu bisa jadi karena keracunan makanan. Itu untuk sementara, Pak. Nanti investigasi lebih lanjut, mungkin bisa dua atau tiga. Sebagian siswa juga mendapat perawatan di RSUD Kota Prabu Muli dan Rumah Sakit Pertamedika. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti keracunan masal, tim dinas kesehatan Kota Prabu Muli mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Brima, INews, melaporkan.